Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berkasih di dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blambot di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini akan dibawakan oleh Bapak DRS Haji Mertari Sata Dari DPC Partai PDIP Kota Cilogor Selamat menaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini. Berbicara di Ramadan-Romadon sebetulnya kita banyak bicara masalah Laylatul Kondar Laylatul Kondar adalah suatu malam turunnya Al-Bur'an yang konsep pencielorisnya masyarakat pencielorban pada umumnya umat Islam pada khususnya yang ada di seluruh dunia menghadapkan mendapatkan malam Laylatul Kondar berbicara malam Laylatul Kondar turunnya Al-Quran saya tidak akan mengupas tentang itu karena sudah banyak dibicarakan oleh para ahli dan sebagainya. Tentunya Al-Quran diturunkan yang pertama sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Ibril yaitu Al-Alaq dan yang terakhir adalah surat Al-Maida tentunya Al-Maida ayat 3 yang bunyinya yang artinya pada hari ini telah ku sempurnakan untuk maagamamu dan aku telah kecukupkan nikmat kepadamu dan ku ridho Islam sebagai agamamu konsepensi logis daripada ayat 3 tadi Allah menurunkan Al-Quran yang terakhir dalam sejarah karena para ahli yang mengatakan demikian namun tentunya hakikat daripada Al-Quran itu kesalah keseluruhan yang mengayomi dan menunjukkan apa yang tertarik itu yang seharusnya kita laksanakan oleh seluruh manusia ketika itu Nabi Muhammad s.a.w. dengan surat terakhir beberapa lama kemudian beliau menyampaikan dan mungkin ini pernah dia haji dia sebutnya Haji Wadah Haji Wadah Haji terakhir yang tadi saya bacakan bahwa pada setelah Haji Wadah beliau mengalami sakit pada usia 63 tahun para malaikat Jibril Mingkai Israfil dan Ijro'il diundang oleh Allah s.w.t untuk menuju aras pada saat itu yang dibicarakan adalah tentang dicabutnya Ruh Nabi Muhammad itu akan kembali kepada Allah ilahi rabbi kepada Allah s.w.t namun pada saat itu berkumpul para malaikat dan yang dikati daripada akan diambilnya Ruh Nabi Muhammad ketika itu Nabi Muhammad sedang demam kemudian Ibril bersama malaikat lainnya diperintahkan kepada Allah mana kala Nabi Muhammad s.w.t menghendaki bahwa ia akan kembali kepada Allah tentunya Allah akan menemui tapi para malaikat pada saat itu kompromi orang empat dari langit ketujuh sampai di langit keempat Jibril tidak memikirnya tapi yang turun yaitu malaikat di Mingkai Israfil dan Ijo tiga malaikat turun mengetuk itu Nabi Muhammad ketuknya pintu itu kemudian mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam kata Nabi Muhammad s.w.t ketika itu Nabi Muhammad sedang sakit dan kemudian ditanya ada apa dengannya Nabi Muhammad tahu bahwa dia akan kembali kepada roh akan kembali kepada Allah s.w.t namun pada saat itu dia bertanya kepada malaikat yang tiga kemana sekarang Ijo'il maksudnya Jibril sebagai sahabatku namun pada saat itu malaikat itu kembali lagi menyampaikan kepada Jibril bahwa Nabi Muhammad ingin ketemu dengan sahabatnya itu malaikat Jibril kemudian Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad s.w.t Assalamualaikum ya Nabi Allah waalaikumsalam ada apa nanya kemudian Nabi Muhammad akan dicertakan tentang bagaimana kalau dia diambil rohnya mohon izin kepada Nabi Muhammad s.w.t Nabi yang sangat mulia Nabi akhir jaman untuk kita semua kemudian Nabi Muhammad menanyakan itu dan dia menjawab aku bukan masalah diambil kembalikan kepada Allah s.w.t tetapi aku dan yang ditakuti aku masalah bukan masalah lain yaitu tentang umatku 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 padahal Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasannya kamu telah diampuni diwasannya semuanya dan dijamin masuk pergantian Allah tetapi Nabi Muhammad s.w.t pada saat itu hanya bisa tentang umatku 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 akhirnya Nabi Jibril menjamin manakala mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul maka umat Islam seluruhnya yang ada di dunia ini akan dimasukkan manakala mengikuti Allah dan Sunnah Rasul Rasul kemudian ketika dicabut Nabi Muhammad merasakan bahwa sakitnya itu Ya Allah merasakan bagaimana ketika dicabut roh oleh Allah s.w.t sedangkan kita sendiri barangkali na'udhu milah malik mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad dan pada saat itu roh Nabi Muhammad dikembalikan kepada Allah s.w.t berkenaan dan itu para malaikat sudah kembali kepada Allah baru Nabi Muhammad para sahabat menangis semuanya dan yang paling luar biasa pada saat itu yaitu sahabat Nabi Umar bin Khotob yang mendengar bahwa Nabi Muhammad s.a.w.t setelah meninggal dunia dia tidak percaya dan dia dengan karakteristiknya tambiatnya yang sangat luar biasa yang sangat pemberani kembali pada dirinya sendiri dia marah-marah siapa yang mengantarkan Nabi Muhammad meninggal dunia maka apapun penggal lehernya Nabi Muhammad s.w.t s.w.t ternyatanya sudah meninggal juga dan akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad dia yakin sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah dan dalam ayat lain yaitu dengan demikian di bulan Sisi Ramadan ini samping kita mengejar malam juga kita harus banyak mengingat kemantian wa insyaAllah sebagaimana saya katakan di bulgitum 1 dan 3 wadah kita itu harus sabar dan harus ikhlas dalam menuju tidak Allah s.w.t demikian kultum yang ketiga dari Badai Perjuangan Kota Cilgon kami mengajak terima kasih atas undangannya mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan barokah kepada kita semua semuanya bila dahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati